Halo teman-teman, maaf nih enak Khadijah lagi batuk-batuk Soalnya kemarin banyak minum es, jadinya batuk deh nenek Khadijah Oh iya, lagi nungguin nenek bacain cerita ya Oke, dan Khadijah sudah siapkan cerita Judulnya Peri Kecil dan Perajin Sepatu Sudah siap? Dengarkan baik-baik ya Begini ceritanya Dulu hiduplah seorang kakek tua Membuat sepatu yang jujur dan baik hati Sepanjang hari, kakek itu buat sepatu Tanpa kenalalah Dia bekerja dengan sukacita Dia senang sekali melihat orang-orang Memakai sepatu buatannya Tapi, sekalipun sudah bekerja Dengan sangat giat, kakek malah semakin miskin Menunjung tokoh selalu saja cari kekurangan pada sepatu kekuatannya Hmm, kenapa warnanya kotor kayak gini? Aku tak akan beli sepatumu lagi Tokoh tidak memberi potongan harga Begitu kata mereka Sang kakek tidak punya pilihan lain Selain menjual sepatunya Dengan harga murah Akan tetapi, sang kakek tidak sedih Dia semakin rajin buat sepatu Tak terasa Sisa bahan kulit yang dimiliki kakek Cuma cukup untuk membuat Pasang sepatu Dia mulai menggunti bahan kulit sepatunya Sampai akhirnya Jadilah sebuah pola sepatu Besok aku akan buat Sepatu terakhir Dari sisa bahan kulit itu Kata sang kakek Keesokan baginya Saat sang kakek membuka matanya Dia langsung menuju ke mejanya Bagaimana ini bisa terjadi Sang kakek kaget Di atas meja itu Sudah ada sepasang sepatu Yang sangat bagus Siapa yang membuat sepatu ini ya Sang kakek bertanya-tanya Tapi dia tidak menemukan jawabannya Sepatu itu benar-benar bagus Yang sempurna Tak ada sesuatu pun yang salah Saat itu Seorang pria Masuk ke toko sepatunya Matanya langsung menuju Ke sepatu yang dipegang kakek Bolehkah aku mencoba sepatu ini kakek? Dia pun mencoba sepatu itu Di kakinya Lalu tersenyum Wah Baru pertama kali Aku melihat sepatu Sebagus ini Duarlah sepatu ini kepadaku Aku akan bayar Berapapun harganya Kata pengunjung itu Dia pun membelinya Dengan harga yang mahal Kakek senang sekali Dengan uang itu Kakek pergi ke pasar Dan membeli bahan gulit Yang cukup untuk membuat Dua pasang sepatu Lalu pada suatu malam Sang kakek tidak bisa tidur Lalu dia bicara sama nenek Bagaimana kalau malam ini Kita bergadang untuk cari tahu Siapa yang membuat Sepatu-sepatu indah itu Diam-diam Mereka sembunyi Di pojok ruangan Teng-teng-teng Suara bel Menunjukkan Pukul dua belas malam Lalu tiba-tiba Muncul dua peri kecil Terbang menghampiri Meja kerja si kakek Dua peri kecil itu Tidak pakai baju Mereka mulai membuat sepatu Dengan bahan kulit Yang sudah digunting Oleh si kakek Kakek dan nenek terkejut Kedua peri itu Sangat pintar membuat sepatu Tambah istirahat Lalu keduanya Letakkan sepatu Yang sudah mereka buat Di atas meja Karena sepatunya udah jadi Kedua peri kecil itu Lalu menghilang Dalam sekejap Keesokan harinya Sang nenek berkata Karena dua peri kecil itu Kita tidak meskin lagi Sebagai ungkapan terima kasih Bagaimana kita balas Budi Baik mereka Benar Tapi bagaimana caranya Aha Aku punya ide Dua peri kecil itu kan Tidak punya pakaian Mereka pasti Kedimingan Aku akan membuatkan mereka Sweater dan Sweater dan telanen Gulkas pasal kos kakek yang tebal Kakek tolong buatkan mereka Sepatu yang indah dan juga hangat Malam harinya Kakek dan nenek menaruh hadiah Yang sudah mereka buat Dengan kedua tangannya sendiri Kakek dan nenek kembali sembunyi Di pojok ruangan Dan menunggu dua peri itu datang Bel pukul 12 malam berbunyi Kedua peri itu datang Kenapa bahan kulitnya Tidak ada ya Kayaknya kakek lupa deh Menggunting bahan kulitnya Kata si peri Walaupun sudah mencari Kesemua ruangan Mereka tidak menemukan Bahan kulit sepatunya Yang mereka lihat Hanyalah Pakaian sepatu kecil Dengan ukuran yang pas Untuk kedua peri Hah Apa ini Sepertinya ini hadiah Kakek dan nenek Asik Peri-peri kecil itu Langsung mencobanya Mereka menari-nari Gugirangan Sampai akhirnya Kedua peri kecil Dan lagi datang Ke rumah si kakek Tapi jangan khawatir Sekarang mengunjung toko Saling merebut Untuk mendapatkan Sepatu Buatan kakek Kakek dan nenek Menjadi Pasangan yang kaya Dan hidup bahagia Selamanya Begitu ceritanya Farm Friend Kita harus selalu Giat bekerja Agar kita bisa mencapai Apa yang kita inginkan Besok jangan lupa Dengerin cerita Di fun story lagi Ya Farm Friend Gimana lagi Kalau bukan di fun time Have fun Daaah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati